Hey, halo, good morning everyone, how's your day? Jumpa lagi bersama kita di Spentycast. Spentyka Podcast. Ini kita kedua kalinya nih, podcast sama-sama. Iya nih, Kak. Gimana hari ini, Kak Ais? Alhamdulillah sih, kelihatannya cerah ya. Sekolah juga lagi rame nih. Nah, betul juga nih ya, sampai-sampai tadi pagi, suara yang di aula terdengar dari ruangan ini. Kita sudah di meja putih ini, pasti kita mau nge-podcast kan ya? Iya dong, mau ngapain lagi? Mau ngobrolin apa sih, Kak? Justru itu, kita lagi mau bahas suara yang terdengar dari aula tadi. Yuk, lanjut ngobrol bersama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, selamat pagi. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Pastinya, Sobat Spentika belum pada tahu kan, narasumber spesial Spentikast episode hari ini itu siapa? Boleh, Pak, untuk perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Spentika? Silahkan perkenalan terlebih dahulu, ya. Terima kasih. Ini sebuah kebanggaan. Saya mewakili dari komunitas seni pengwetan. Ini sebuah komunitas yang bergerak di bidang penelitian budaya, tentang kegiatan cinta tanah air. Dan Alhamdulillah, pagi hari ini kita bicara tentang sekolah toleransi. Ya, baik. Saya dari keluarganya, saya dari keluarga baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kebetulan, saya bekerja sebagai reporter di Trans-Syukur. Wow, reporter. Baik. Nah, sudah pada kenal semua kan, Sobat Spentika? Langsung saja kita mulai obrolan hari ini. Baik, Bapak. Saya ingin bertanya. Hari ini ada pelatihan jurnalistik ya, Pak, di aula. Sebenarnya, apa sih keterkaitan antara sekolah toleransi dengan pelatihan jurnalistik yang sedang berlangsung saat ini? Dipersilakan, Bapak. Selamat untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, ini kita ada pelatihan jurnalistik. Artinya, adik-adik di SMB Negeri 3 Krian, ini bisa memproduksi sebuah karya ilmiah karya tulis, video, begitu ya, tentang gerakan anti-buliye, anti-perundungan, anti-penistaan sara, sungguh agama ras, dan budaya. Sehingga SMB Negeri 3 ini menjadi sekolah yang nyaman, gitu ya. Iya. Bahagia dan membahagiakan. Saling membahagiakan. Saling membahagiakan. khusus bullying, sampai kayak gini kan, nggak enak gitu ya. Iya. Bagi yang terbaru ya, anaknya antis, sudah tahu kan ya. Iya. Sudah-sudah. Mulai rame ya. Iya. Betul sekali. Panas di sosial media. Panas ya. Jangan sampai terjadi di sini. Dan siapa yang harus jadi pelopornya ya, teman-teman adik-adik di sini. Lalu gambaran sekolah toleransi, menurut Bapak itu seperti apa? Untuk Bapak. Sekolah toleransi itu adik-adik, setidaknya di sini harus ada satuan tugas toleransi. Jadi adik-adik juga mengawasi bekerjasama dengan sesama teman. Karena apa? Kemampuan Bapak Ibu Guru ini terbatas. mengawasi anak didiknya. Iya, betul. Sehingga adik-adik sendiri sesama teman, itu tentunya punya grup WA. Iya. Terkadang punya jam-jam tertentu, nongkrong di mana, di mana gitu. Nah itu kan di luar pengawasan Bapak Ibu. Iya. Sehingga ini butuh kerjasama adik-adik yang di OSIS, di ekstra kurikuler, pengurus kelas. Itu menjadi duta. Menjadi duta, toleransi, sehingga kalau ada temannya yang dipuli, tidak berani lapor ke BK atau wali kelas. Nah, melalui adik-adik inilah teman-teman, berani menyampaikan. Dan dari situ, ada ruang-ruang yang disediakan. Mungkin di sini nanti bikin pojok toleransi, atau bikin gopuk toleransi, atau apalah ya. Tapi yang intinya harus ada satgas, harus ada program kerja yang jelas, untuk mewujudkan sekolah toleransi itu, di SMP Negeri 3 ini apa saja. Jadi, itu komponen yang paling utama di situ. Baik. Ini Pak, bisa dijelaskan, tentang pelatihan jurnalistik yang di aula tadi. Apa saja sih materi yang diberikan kepada siswa-siswi, yang berlangsung tadi pagi? Kalau materi sih belum banyak tadi ya, karena ternyata adik-adik di sini, di SMP Negeri 3 Krian, sudah memiliki kelas jurnalistik. Iya. Ternyata mereka sudah, pinter-pinter sudah buat naskah bisa, terus buat suatu liputan, untuk video ya, maksudnya suatu liputan. Video sudah jago-jago, jadi saya nggak banyak kasih materi, yang jelas memang, liputan atau jurnalistik, itu kegiatan mengumpulkan data, mengolah, hingga menyajikannya menjadi suatu berita yang faktual. Itu saja yang saya tekankan. Kemudian, saya tambahkan lagi, saya masih kasih trik-trik, untuk menghasilkan gambar, video atau foto, untuk menjadi lebih baik saja. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, begini Pak, ini kan kita juga sedang berada di ruangan podcast, yang telah disediakan oleh sekolah kita. Nah, menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak, mengenai studio podcast kita? Mohon masukannya. Silahkan. Masukannya. Untuk, ini podcast sudah bagus banget ya, sudah bagus banget, tinggal dikembangkan saja mungkin. Apa, kedepannya mungkin nanti ada kucuran dana, entah dari mana. Tolong. Insya Allah, habis ini, Pak katanya ini, Pak. Alhamdulillah. Nanti, mungkin nanti kameranya jadi bagus semua. Amin. Terus tiba-tiba, itu, cahaya apa ini, lampu, ini jadi bagus. Mic-nya yang kondensor, gak cuma ini. Kasian, ini tamunya dikasih mic, upacara. Kasian, ya. Bagus banget, bagus banget. Tinggal, tinggal di asah, sering-sering aja udah, tampilkan, kalau perlu tuh, orang-orang yang ada di sekolahan ya. Di sekolah sini tuh, tadi ternyata kepala sekolahnya unik. Ternyata dia, kayak insinyur elektro ya. Iya, betul Pak. Terus, Pak guru di depan saya, gini kan ya, brengosnya luar biasa. Diulik aja Pak, gimana Pak menemukan brengosnya, gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu, udah bagus, udah bagus. Kebetulan, di studio ini juga, gak hanya narasumber saja sih, Pak yang di podcast, kadang juga ada, siswa berprestasi, terus guru berprestasi juga, biasanya diajak podcast di sini. Wah, iya. Gimana menurut Pak, selamat studio kita? Ya, untuk ukuran anak SMP, ini sudah bagus ini ya. Dan nanti bisa ditampilkan, saat kebiar. Toleransi pada bulan Mei itu. Karena waktunya masih bulan Mei, adik-adik masih punya kesempatan, main ke JTV, apa ke Trans7, apa. Menarik sekali. Supaya, ya ketemu senior-senior, itu lah ya. Nimbrung-nimbrung, minta waktu 15 menit. Ya ada, kusing, inilah, walaupun data-dataan gitu ya. Saya pikir itu nanti, nambah jam terbang adik-adik. betul. Sedikit menyunggu pada materi P5, di tema kearifan lokang, yang sedang berlangsung di sekolah kita. kita ingin membuat buku, Pak. Tentang asal-usul desa, khususnya di daerah Krian. Mungkin bisa disampaikan tentang hal menarik di daerah Krian, lalu bagaimana menurut pandangan Bapak, ada nggak referensi yang bisa kita jadikan acuan awal, untuk membuat buku tersebut? Nah, ini kopinya harus kental ini. Oh. Kopinya harus kental ini ya. Ya, saya bisa bantu ya, nanti, Bang Wetan juga bisa bantu adik-adik. Bahwa Krian ini, ada makam di desa Tempel sana, itu Ratin Rakarian. Ratin Rakarian ini putranya Sunan Giri. Oh, oh iya. Iya, ada, ada. Ibunya Ratin Rakarian itu putrinya, Ratin Hussein, yang rumahnya diterung itu. Diterung Pulau, makamnya di, nanti bisa dari situ. Setiap desa di Krian ini punya, apa itu? Kisah. Ya, punya kisah, sampai ada nama seperti bareng kerajaan. Itu dulu, rencana kerajaan itu ada di situ. Dan di situ ada situsnya, masih ada batu-batu itu, nanti silakan ke situ. Itu batu-batu itu, cuma nggak jadi, makanya namanya bareng kerajaan. Sebetulnya kerajaan itu di situ, tapi terus taruh di terung. Oh, jadi. Pasti banyak lagi, makanya kopinya harus kenelin. Kopinya kentol, gitu. Baik. Iya, iya. Nah, kebetulan ini kan di daerah Krian, lebih tepatnya di desa-desa yang ada di Krian, itu sedang melaksanakan ruat desa, iya kan Pak. Saya ingin tanya, kenapa ruat desa itu identik dengan wayangan? Apakah ada hubungannya toleransi dengan budaya lain? Maksudnya seperti selain budaya Jawa? Ya, selain budaya Jawa, ya India, ya. Dan itu ekspresi. Oh, iya. Tentu, kenapa wayang? Karena paling gampang mengekspresikan, kehidupan itu ya dari wayang. Siapa yang jadi tokoh agamanya? Siapa yang jadi prajuritnya? Siapa yang jadi raja? Itu kan paling gampang dengan wayang. Nah, dan dulu Sunan Derajat, Sunan Kalijoko, itu membuat tembang-tembang. Itu kan, ya saat itu hiburan yang paling meriah, gampang mengenai ya wayang itu. Ya wayang. Dan filosofinya kan dalam banget. Kayak wayang itu. Istilahnya waktunya sembahyang. Sembahyang artinya menghadap kepada yang maha kuasa. Sehingga kita aktivitas apapun itu harus wayang. Tahu kapan waktunya sembahyang. Waktu kapan waktunya menghadap Tuhan. Sesibu apapun. Tapi itu nanti penjelasan kan banyak. Makanya diantaranya ruah deso atau setekat desa dan lain sebagainya. Ini mengingatkan bahwa suatu ketika itu kita akan kembali pada Tuhan mempertanggungjawabkan kita memegang alam ini. Cuma temanya kan macam-macam nanti. Tentang bapak desa, apa gitu. Nah, kaitannya dengan toleransi ya sangat erat. Karena Indonesia ini ya sebelum masuknya Islam ada kerajaan-kerajaan, agamanya juga. Macam-macam. Kenapa bisa diterima sekarang? Ya karena toleransi itu. Kalau tidak ada toleransi, ya terus akan dendam ini. Orang macam pahit, dendam terus dengan orang singosari, dengan da'a ke diri, tak. Tidak ada nanti-nanti. Nah, maka melalui budaya itulah. Orang belajar toleransi dan mengimplementasikan toleransi. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu saya sempat baca-baca tentang artikel yang menjelaskan tentang program dari pelatihan jurnalistik ini. Menurut artikel tersebut, program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Ada nggak Pak, pengalaman tak terlupakan pada saat pelatihan jurnalistik yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun belakangan ini. Apalagi sempat terkendala oleh COVID-19. Kalau saya sendiri sih, dimintai tolong ya, mengisi materi jurnalistik. Ini kan baru-baru haji ini ya. Ini saya baru seminggu. Baru seminggu. Yang lama tim sebelumnya. Yang lama mungkin tim sebelumnya. Kalau saya sih yang menarik adalah anak-anak sekelas setingkat SMP ya. SMP dulu saya masih main. Saya main, saya sekolah pulang, belajar. Tapi adik-adiknya sekarang sudah keren-keren, sudah maju. Sudah bisa menulis naskah. Sudah bisa mengambil foto, video dengan baik. Itu sudah keren banget. Sudah mengikuti zaman banget. Apalagi sekarang media sosial ya. Dunia digital. Kedepannya ini akan semakin berkembang. Berkembang. Yang cuma saya tekankan itu kepada adik-adik adalah jangan sekedar membuat konten atau foto, video, wifi, selfie, kayak gitu-gitu di media sosialnya. Tapi buatlah suatu konten yang benar-benar apa ya, yang sekaligus memberikan suatu informasi yang berarti buat yang melihat gitu. Yang ini, saya ingin adik-adik itu jangan cuma, saya lagi jalan-jalan nih, di sini. Vlog biasa gitu ya. Kalau memang mau vlog seperti itu gitu, yuk kita buat agak rapian dikit yuk. Supaya orang yang enak gitu. Atau mau mereview misalnya suatu makanan gitu ya, ya review. Tapi jangan mentang-mentang digratisin nih misalnya makanan. Wih enak banget nih. Kayak gini. Pas si yang melihat ke sana, melihatnya terus, ah ke sana nih kok menarik. Ternyata zoom gitu kan. Videonya kayak kimik gitu ya. Jatuhnya kan kasihan ya. Marah jadi penerbaan, menyebarkan hukuman ya. Bisa kena UU ITE. Karena ada, cep lagi. Baik. Iya Pak, lakasan. Mangga. Alhamdulillah. Sebenarnya mungkin. Ini masuk yang benar kok. Tidak baik untuk mata. Tapi anu, mas lagi yang membedakan masa zaman dengan sekarang itu soal makanan. Dulu makannya apa? Waktu kecil. Makannya betul cire nasi. Oh beda. Anak-anak ini sudah gak nasi. Oh gak nasi ya. Sudah gak nasi. Apa? Cire. Karbonnya diganti sekarang. Kalau cire mah dari kecil juga saya cire. Iya. Karena, ya kebetulan kan saya besar, saya lahir besar di Bandung. Iya. Jadi makanan, kenapa jadi makanan Bandung pindah ke sidornya semua. Iya banyak, banyak sekali. Apalagi ada Mbak Sochwagi, Seblan. Siomai sih yang paling banyak disini. Iya, yang punya merek kopi bolehlah ditaruh disini dulu ya. Nanti ya. Lumayan pemasukan buat adik-adik. Betul. Buat adik-adik. Kasian nih adik-adik ya. Perlu support. Semoga saja. Kalau Pak Selamat, ada nggak sih Pak pengalaman waktu ke sekolah-sekolah SMP ini? Ya karena saya dari awal ya. Iya. Dari awal program ini. Jadi macam-macam, macam-macam kemarin itu kita yang di tahun pertama itu kan penanggulangan tentang dampak teroris itu. Jadi kebetulan di salah satu kecamatan di Sidoarjo ini itu ada satu keluarga yang semuanya jadi teroris itu yang menge-boman di Sidoarjo ini. Iya, iya. Sehingga kita ngasih pendampingan. Karena itu ada temannya yang SMP ya salah satu SMP di Sidoarjo ini itu ada trauma kan. Temannya yang paginya di kelas terus sempat gurau kair kok surinya diajak orang tuanya. jadi gurau bom-bom. Nah itu kita akan melakukan itu. Makanya sejasa kita semakin masih ngomong toleransi itu. Kalau enggak suka sama orang ya jadi redam. Atau cari solusi lain. Sehingga tidak harus berakhir seperti itu. Apalagi yang orang tuanya problem dampaknya ke anak. Ini kan kasihan si anak masa depannya lebih panjang. Anak-anak juga harus belajar berani mengingatkan bukan melawan ketika ada orang tuanya kok mulai berberi lagu aneh. Sudah seperti tetangga pada umumnya. Makanya perlunya toleransi ini kan adik-adik ini saling berani terbuka menyampaikan ini problem isi hati kalau dibeli teman melihat yang aneh-aneh itu berani gitu. Tapi kalau disini ada gap-gap ya bikin geng yang anaknya orang kaya yang cantik-cantik yang punya medsos apa nanti yang anak ini yang satu kelompok tidak bisa masuk itu biasanya dia bisa bersifat ekstrim. Dia akan mengganggu ini. Saya kok enggak bisa dapat fasilitas enak ya. Salah satu cara saya mengganggu. Iya betul-betul. Makanya itu jangan sampai terjadi di desa negeri tiga negeri yang bahasa kerennya itu sekarang sirkel-sirkelan. Nah sirkel-sirkelan. Baik. Pak, apakah ada pesan dan harapan untuk Sobat Spentika yang sedang menonton ataupun yang sedang berada di studio saat ini untuk kami berdua? Apakah ada pesan dan harapan Pak Riko terlebih dahulu? Untuk KDAD SMPN 2 SMPN 3 Krian mohon maaf nanti bisa diedit saya ulang lagi. Untuk KDAD di SMPN 3 Krian tetap semangat cujung tinggi toleransi jadilah penebar kebaikan gunakan sosial media sebaik mungkin karena kedepan ini dunia digital semakin maju dan bisa malah menjadikan ladang cuan gitu ya. Iya betul. Jadi kita gak tahu dulu kita Instagram dibuat hanya untuk sekedar pamer tapi sekarang malah jadi ladang penghasilan tersendiri jadi harus gunakanlah momen-momen ini. Pak Selamat. Saya berpesan adik-adik yang di SMPN negeri Krian 3 ini Krian ini kan penyangga Krian ini perbatasan dengan Gersik Surabaya dekat juga dengan Sitarjo. Artinya Pak Adik-adik harus memahami budaya juga karena Sitarjo ini menjadi kota urban ada pendatang dari sana dari sini yang orang kerja maka ya dari adik-adik inilah kembali lagi ke toleransi kalau ada urbanisme itu bisa diterima adapun untuk kegiatan ini ya bagus tadi ya rencana mau ada penggalian ya pembuatan buku soal desa-desa itu sebagian dari mengangkat kearifan lokal siapa nanti tahu ditemukan oh budaya asli Krian itu begini nah itu ini bisa menjadi episode yang panjang mas ya bisa-bisa kalian lulus masih gak mau lulus ini saya SMA-nya ini aja homeschooling aja saya karena ceritanya pasti satu desa aja bisa panjang karena itu adik-adik tetap semangat terus browsing-browsing gitu ya cari literatur bagaimana cara penggalian sebuah data dan tadi itu ya disampaikan oleh mas artian saya juga supaya hasilnya bagus ya selamat lah bagus mudah-mudahan lancar sukses amin baik terima kasih atas jawabannya Pak Selamet dan Pak Riko kita terima kasih ya sudah diberi kesempatan iya tentunya kami juga ingin tahu ini bagaimana kesan-pesannya adik-adik terhadap komunitas kami terhadap kegiatan ini termasuk terhadap obrolan ini tadi lah kalau kemarin waktu sudah ada rencana dan diberitahu sama guru itu jika ada komunitas bermuetan dan media itu kita excited sih Pak soalnya mungkin baru pertama kali nih ya betul apalagi mungkin pengalaman yang terkesan karena sebelumnya itu belum dan juga jika dipikir-pikir kembali itu sangat semua itu bisa dapet anak-anak itu untuk saya sih kalau untuk sebelum-sebelumnya itu kan sudah ada pemberitahuan itu Pak terus saya itu langsung search Pak wah beranguetan ini apa nih biar kita itu sedikit tahu terus untuk media juga kan ini juga pertama kali Pak sekolah kita ada pelatihan seperti ini untuk jurnalistik jadi kan jurnalistik juga termasuk baru disini jadi alhamdulillahnya ada media yang datang untuk pelatihan sama anak-anak jurnalis seperti itu sih kesan saya baik terima kasih terima kasih terima kasih sudah di penghujung ngobrol kita kita pamit ya teman-teman we hope you're always happy and healthy see you teman-teman Spanty Cash memberi inspirasi tanpa henti tada tada